Sopir bas pariwisata Bernopol S-7322UW yang terlibat kecelakaan tunggal di tol Surabaya Mojokerto, KM 712400A, hingga menewaskan 13 orang penumpang, diduga merupakan sopir cadangan. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, sopir yang mengemudikan bas bernasib nahas itu, merupakan sopir cadangan yang menggantikan sopir utama dalam perjalanan bas pariwisata tersebut. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh Satuan PJR di Tlantas Polda Jatim, sopir pengganti tersebut sebelumnya bertindak sebagai kernet bas. Sementara itu, 13 orang tewas saat ini dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, RS Sakinah Mojokerto, sedangkan 12 orang korban yang mengalami luka berat dirawat RS Petro Kimia Gresik, RS Citra Medika Kabupaten Mojokerto, RS Ema Kota Mojokerto. Disini 12345, ini gimana? Sudah masuk 9. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.